Pak, ada tangkapan Pak? Lanjut, 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 lanjut Pak, ada tangkapan Pak? Lanjut, lanjut, nggak mau Bu Sopi ada tangkapan Bu Kejaksaan Tinggi Kalteng menahan tiga orang tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana bantuan operasional kesehatan atau BOK Dinkes Kabupaten Barito Selatan Tiga tersangka tersebut adalah PRH selaku bendahara pengeluaran periode 2020 hingga 2021 Dr. DKP selaku Kepala Dinkes Kabupaten Barsel tahun 2020 yang juga sebagai pengguna anggaran dana BOK 2020 dan terakhir Dr. Gigi DS sebagai Kadinkes Kabupaten Barsel pada 2021 Para tersangka dilakukan penahanan di rutan kelas 2A Palangkaraya selama 20 hari terhitung mulai 23 Januari hingga 11 Februari 2024 Dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara puluhan miliar rupiah ini Kejati Kalteng sudah menetapkan lima tersangka Dan dua tersangka sebelumnya kita sudah berkenahanan sepengkapan yang lalu Pada saat ini kita kembali berkenahanan terhadap tiga tersangka lainnya Aspitsus Kejati Kalteng Douglas Pamino Nainggolan menyampaikan beberapa barang sudah dilakukan penyitaan berupa kendaraan roda 4 dan uang tunai Bahkan kemungkinan nanti penyidik akan berupaya untuk melakukan penyitaan kembali terutama agar ada pengembalian kerugian negara Ada pun tiga tersangka yang pada hari ini sahab Yang pertama, atas tersangka dengan inisial PRH Ini selaku berdakar pengeluaran pada Dinas Kesehatan Bapak Paksel Tahun Anggaran 2021 Kemudian yang kedua Atas nama tersangka Dokter DKP Saat kejadian selaku Tahun Anggaran Dan juga sekaligus sebagai Kepala Dinas Kesehatan Bapak Pak Tenggara Selatan Tahun 2020 Yang ketiga, atas nama tersangka DRK-DS Ini juga sama Sebagai pengguna Anggaran pada tahun 2021 Dan pada saat sekarang Sebagai Kepala Dinas Nantik Terima kasih atas nama tersangka Terima kasih atas nama tersangka Tersangka Terima kasih atas nama tersangka